Intro Anda kembali bersama kami pemirsa seorang PNS di bangkalan Jawa Timur digrebek istri dan warga karena diduga berbuat mesum dengan wanita selingkuhannya. Pelaku berbuat mesum setelah mengungsikan anak dan istri ke rumah mertua berdali akan isolasi mandiri. Seorang ibu rumah tangga menggebek suaminya bersama aparat setempat dan warga pangeranan bangkalan di rumahnya sendiri. Sang suami awalnya tidak mengakui ada wanita lain di dalam rumah sehingga membuat warga marah. Bahkan wanita yang digrebek justru berusaha menyerang istri sah pelaku pria. Pasangan selingkuh yang sudah berteluarga ini pelaku pria seorang kasih di pemerintah Kabupaten Bangkalan sementara pelaku wanita pegawai honorer. Wanita ini sakit hati karena bersama anak-anaknya diminta menginap di rumah mertuanya dengan dalih sang suami mau isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Namun warga sekitar justru mendapati pelaku pria membawa wanita lain ke dalam rumah. Pasangan selingkuh ini sudah berulang kali diduga berbuat musum. Jadi karena sudah terlalu sering bikin resawar gak akhirnya bermusawar dengan RT-nya untuk menggerbek. Tadinya tidak mengaku kalau ada wanitanya di dalam. Setelah mengelak ada wanita di dalam rumah, pelaku pria sempat berdalih juga. Wanita yang datang hanya mengantarkan makanan. Kasus perselingkuhan ini diselesaikan oleh kepolisian. Sementara, warga melakukan protes mengusir pria pelaku selingkuh dari lingkungan perumahan. Dari Bangkalan Jawa Timur, Taufik Syahrawi, AI News, melaporkan. Pemirsa temuan sesosok mayat bayi terbungkus kantong plastik di selokan menggemparkan warga Mampang, Jakarta Selatan. Diduga bayi usai dilahirkan karena masih lengkap dengan ari-arinya. Warga dikembarkan dengan temuan sesosok mayat bayi di Gorong-gorong Selokan di Jalan Bangka 1, Mampang, Jakarta Selatan. Mayat bayi didapati terbungkus kantong plastik. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Diduga bayi dibuang usai dilahirkan karena masih lengkap dengan ari-arinya. Ada laporan bahwa ada penemuan plastik yang isinya ternyata mayat bayi. Sekitar jam 2.30 kita sudah menghubungi pihak yang berwajib sama pelurahan untuk kompirmasi. Diperkirakan mungkin ini malam hari dibuang ke selokan atau kali kecil disebutnya ya. Jasad bayi dibawa ke RSCM Jakarta. Polisi masih menyelidiki ibu bayi yang tega membuang darah dagingnya sendiri. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bati, melaporkan. Ya pemirsa, kita akhiri perjumpaan dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker jaga kesehatan Anda dan keluarga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!